Jokowi-Dodong meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara door-to-door ditarakan Kalimantan Utara. Pemerintah juga mengadakan serbuan vaksinasi kepada 70 ribu masyarakat yang digelar serentak di 11 provinsi. Jokowi mengatakan skema pemberian vaksin secara door-to-door akan mempercepat dan memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin COVID-19. Hal itu penting dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyebaran virus corona. Percepatan vaksinasi dilakukan demi mencapai target vaksinasi 70 persen populasi di akhir tahun 2021. Hari ini peserta vaksinasinya sebanyak 70 ribu, 30 ribu masyarakat yang dilakukan dengan door-to-door dan 40 ribu pelajar SMP, SMA, SMK, dan para santri. Ini dilakukan di Provinsi Kaltara, Kalteng, Jambi, Sumse, Babel, Lampung, Jabar, Jateng, NPB, Sulteng, dan Dorontalo. Kita harapkan dengan vaksinasi ini perlindungan bisa diberikan secara maksimal kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa terproteksi dari penyebaran COVID-19.